goyong cabai dagang apa dagang apa dagang apa dagang apaan dagang apaan orang nanya dagang apa jadi lagi ini kacang kok dirincikin banyak kalau nanya bos ini inget Kali Ciamis apa ini kacang rincikin baik kelihatannya Oh karena lagi berapa jual ya uceban bos acaranya acaranya jepan kalau beli sama bandarnya banyak Rp7.000 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 Rp6.000 hei hei bos 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 itu tomat servo servo yang bagus goceng iya saya juga sama jual goceng tadi oke siap makasih pokoknya selamat malam semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya kandisi jagat yang selalu membongkar semua harga-harga sayuran di pasar induk cibitung Bekasi ini ya nah sekali lagi nonton sugrek-sugrek karena sugrek itu gratis dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video seandainya video saya bagus dan bermanfaat boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya jangan di skip videonya ya karena di malam hari ini banyak yang viral untuk lebih lanjut ikutin aja videonya sampai selesai untuk ini salah satu tomat cek harganya tomat sekarang lagi murah yang GH GH ini cuman ngejual Rp6.000 untuk servonya Rp5.000 ratanya ya karena saya punya servo saya jual Rp5.000 langsung aja untuk oyong harga oyong sekarang masih bertahan di angka Rp5.000 untuk terong masih seperti biasa harganya bertahan juga di angka Rp6.000 ya untuk pare harga pare di malam hari ini masih bertahan di angka Rp5.000 ada labuh di depan kita labuh masih seperti biasa lakunya cuman ngejual Rp4.000 Rp6.000 dan untuk oyong harganya itu yang cantik masih Rp6.000 saja ya untuk di terong bulat harganya itu masih bertahan stabil ya masih murah sekali terong bulat koko harganya masih Rp4.000 terong bulat gelatik masih Rp4.000 terong bulat dan untuk menampakkan kembang kol di malam hari ini ya tidak ada kemampuan sama sekali tawarannya Rp2.000 ini kembang kol ya bandar masih bertahan di angka Rp4.000 kembang kol kerawang ini sebenarnya langsung aja di depan kita ini masih ada kacang yang cantik ya kalau kacang banyak ya kacang masih di rinci seperti ini tapi harga kacang di malam hari ini lumayan agak bagus balik lagi ke Rp8.000 untuk harga kacang yang paling cantik seperti ini ya dan untuk timun mulai tidak melamen lagi karena timun udah mulai kosong di malam hari pun masih mampu bertahan di angka Rp5.000 untuk timun yang paling cantik ya ini ada salah satu timun warna yasa ya tapi timun warna yasa ini masih bertahan di angka Rp5.000 juga di depan kita ini masih ada salah satu tumpukan jengkol ya harga jengkel pun sebenarnya sekarang udah menurun ya yang cantik cuman Rp35.000 dan untuk jengkel kulitnya sekarang cuman ada di posisi lagi murah juga cuman di angka Rp12.000 dan ini salah satu tumpukan asem ya asem udah tiga hari empat hari ini masih numpuk weh caranya cuman Rp7.000 ya kalau karungan Rp4.000 dijual udah banyak yang pada buka ya karena ini udah malam untuk sosial sekarang harganya lagi kosong lagi ya masih bertahan yang Rp5.000 untuk sosial yang paling cantik seperti ini dan sampelnya kalau sampel saya sampai jual Rp1.000 ya karena sampel lagi banyak banget Rp1.000 juga dan itu depan kita ada labu kecil ya tuh labu kecil ini harganya cuman Rp3.000 ya labu yang kecil belum ada penaikan sama sekali dan untuk ini udah malam ya ini harganya cuman dengan labu siam harganya ya sekarang cuman di angka Rp40.000 Rp40.000 Rp1.000 ya kalau diperkage soalnya cp4 cp4 cp5 cp4 seribuan per kilo nya masih goyang cabe nggak halo ngapain dagang apaan dagang apaan orang nanya dagang apa jadi lagi dagang apa jualan cabe-cabean dua cabe luk cago-cabean itu aduh lanjut terus lanjut perjalanannya ini cabe-cabe lagi pada milik cago nih ini cabe ore lagi parah banget ya berhubung ini suasana malam dan di depan kita masih seperti biasa ya ada salah satu kentang dieng dengan harga jual masih imbang di angka 12.000 rupiah dan untuk kentang Bandungnya masih seperti biasa ya ada di posisi kedudukan imbang 10.000 rupiah saja ya dan ini salah satu yang hijau-hijau ini ya yang hijau-hijau ini adalah salah satu wortel eh wortel ngkong kolmedan warganya sekarang cuman di angka 12.000 rupiah 120.000 rupiah dengan berat bersih 10 kilo sangat menurun grafis ya karena engkol garutnya pun numpuk seperti ini tuh di engkol daerah ya ini numpuk seperti ini makanya harganya nggak mampu dan ini pun jualnya cuman di angka 5.000 rupiah untuk kual dari daerah di malam hari ini untuk ini salah satu apa namanya ya wortel bersagih dengan harga jual masih imbang dengan 90.000 dengan yang disanya itu harganya 110.000 dengan berat bersih sama 10 kilo selalu saya katakan kenapa bisa berbeda karena bacantikannya yang berbeda ya itu timbang bang horinya bang tuh oh lagi diayak dulu cakep bang horinya bang ini udah merah semua tuh luarnya gantul ya mantep dah ada dua dus lagi perentol lagi cakep bang ya perentol ya yang perentol apa hari semua perentol saya ngejualin 43 udah mau abang 40 hari ada tiga dus lagi hari tuh nih hari tuh tadi ayak semua udah ditampil semua itu udah super buat hari ini masuk perbot tuh cuman emang tawarannya lagi murah udah apa namanya matuh pagi sini kacang kok dirincikin bahwa sini kacang kalau nanya bos ini inget kali ciamis gua hahaha ngapain kacang rincikin baik biasa bos bereset kelihatannya Oh sekarang lagi berapa jual ya uceban bos acaranya acaranya cepat kalau 5 bandarnya banyak Rp6.000 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 ya kiraan Iya harga enggak kecebur kagak harganya enggak kecebur kagak hahaha oke makasih pokoknya eh 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 ini lebih lihat ada hari ini terampilnya biasa hai eh eh bos 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 itu Tomat servo servo yang bagus goceng iya saya juga sama jual goceng tadi hahaha okeek makasih pokoknya oke okeek kita juga goceng juga sebenarnya cuman butuh import dari orang sebenar penggablinya seperti itu ya cabai-cabai ntar dulu ya tuh kembangko selada keriting apa hari-hari udah dimangkan ori gitu 42 ori ya ori sih udah cantik banget kaget yang putih pisang untuk lada keriting masih berada di seperti semula di angka 2.500 untuk Pak Coy sama di angka Rp2.000 saja ya untuk brokolinya seperti biasa masih bertahan di angka Rp6.000 eh Rp10.000 karena ini kembangkol belum ada penaikan sama sekali ya kembangkol karungannya cuman Rp4.000 saja ya dan langsung aja di depan kita masih ada tumpukan daun bawang dan seledri ya daun bawang dan seledri ini belum ada kemampuan sama sekali masih di angka Rp5.000 saja ledri pun sama Rp5.000 di malam hari ini masih numpuk banyak centeng juga tuh dan langsung aja ini ada salah satu ajaran jagung ya centeng belinya jagung sekarang cuma di angka Rp3.000 itu penjagung yang paling cantik saya dunia yang langsung itu bicarakan untuk di dunia percabean ya ini salah satu cabai CMK cabai merek keriting ya cabai merek keriting nggak rata ada ada yang 60 ada yang Rp55.000 tergantung barang dan kecantikannya juga ya dan untuk cabai keriting hijaunya di malam hari ini cuman mampu bertahan di angka 25 sampai Rp30.000 untuk cabai hijau keriting langsung untuk caplak masih bertahan di angka Rp55.000 untuk caplak cabai hijau tanjung itu masih di angka Rp20.000 lagi ada penurunan untuk TW hijau ini gelap banget ya untuk TW hijau seperti ini harganya sama seperti kemarin belum ada penaikan ya cuman ada di posisi 25.000 eceran sekilap dua kilo karena bandar ngeluarin Rp22.000 karena notanya cuman di angka Rp20.000 langsung ke CMB cabai merek besarnya di malam hari ini masih bertahan di angka Rp55.000 sampai Rp60.000 tapi untuk yang Cili masih bertahan di angka Rp70.000 untuk Cili ya ini ori ini ori ori mana nih ya ori Jogja Nah kalau ori saya lebih cantik lagi sebenarnya nah ini ori dari Banyuwangi sebenarnya lebih cantik ya sebenarnya itu ya kan harga ori sekarang di malam hari ini nggak mampu cuman mampu bertahan di angka Rp40.000 sampai Rp43.000 ya dan centeng malam yang buat ngeteng pagi nawarnya ini cuman Rp35.000 untuk ori tapi saya masih bertahan di angka Rp40.000 karena belanjaannya masih mahal nih ori jangan untuk perentol ya ini perentol cakep aja bahkan batangnya pun masih hijau ini harganya centeng nawar Rp37.000 karena apa karena muntilan Rp30.000 borga jual Rp30.000 ya di malam hari ini semuanya anjlok semua ya berada di KB pun katanya bisa sampai Rp10.000 kita nggak tahu juga ya karena udah banyak yang panen katanya dan untuk perentol saya ini masih bertahan ya nawar 35 saya masih bertahan di tiga tujuan lah dan saya saya rasa untuk duduknya percobaan selesai kita lanjut terus menuju sebuah harga-harga sayuran yang lainnya dan sekarang waktunya udah bongkar ya untuk bongkar-bongkar sayuran untuk untuk bagian pengecer waktu itu dan saya rasa saya udah selesai ngerangkum semua harga-harga sayuran di pasar induksi Bitung Bekasi ini ya terima kasih untuk menonton saya doakan semoga dipanjangkan umurnya dimana kita akan rezekinya amin amin ya Rabbah Alamin kita kembali lagi di video besok siang ya di video yang mungkin harganya semakin viral atau semakin parah kita ikutin aja video-videonya ya ya selesai intinya salam sukses saja buat seluruh petani sedunia salam sukses saja buat seluruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati